bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di el ansari channel apa kabarnya sahabat semoga sehat dan dimudahkan segala urusannya kisah sayyidah umum habibah radiyallahu anha istilah rasulullah sallallahu alaihi wasallam fad yang kelima tentang komitmen melaksanakan sunnah dan pemaaf selamat membaca dan mendengarkan umum habibah binti abu sufyan radiyallahu anha kepribadian umum habibah komitmen melaksanakan sunnah kepribadian utama lainnya yang dimiliki umum habibah adalah komitmennya dalam melaksanakan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada hal-hal yang boleh jadi dianggap orang sebagai perkara yang tidak prinsip Zainab binti abu salam berkata aku menemui umum habibah istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bapaknya abu sufyan bin harf meninggal dunia lalu umum habibah minta diambilkan minyak wangi yang berwarna kekuning-kuningan kemudian sang budak mengambil minyak wangi tersebut dan mengoleskannya di pipinya kemudian dia berkata demi Allah aku tidak membutuhkan minyak wangi hanya saja aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bergabung atas mayat melebihi tiga hari kecuali berkabung atas suaminya empat bulan sepuluh hari hadis riwayat Bukhari 1280 ihdad adalah hukum berkabung dalam syariat bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya diantara maka bentuknya adalah tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak tidak boleh berhias dan memakai wangian contoh lain yang menjadi bukti komitmennya dalam melaksanakan sunnah adalah apa yang diriwayatkan imam muslim dari nu'man bin salim dari amr bin awus dia berkata telah menyampaikan kepadaku Anbasah bin Abu Sufyan saat menderita sakit menjelang kematiannya tentang sebuah hadis yang mengembirakannya dia berkata aku mendengar Ummu Habibah berkata aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang salat 12 rokaat dalam sehari semalam maka akan dibangunkan baginya rumah di surga lalu Ummu Habibah berkata semenjak aku mendengar hadis tersebut dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah meninggalkannya salat rawatib 12 rokaat maka ucapan Ummu Habibah ini menjadi teladan yang baik bagi para perawi yang mengambil hadis tersebut darinya mereka pun mengikuti jejak Ummu Habibah dalam komitmennya terhadap sunnah anbasah yang meriwayatkan hadis tersebut dan ucapan Ummu Habibah juga kemudian berkata semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah aku tidak pernah meninggalkannya lalu Amar bin Aus perawi berikutnya yang mengambil hadis tersebut dari anbasah juga berkata semenjak aku mendengar hadis tersebut dari anbasah aku tidak pernah meninggalkannya lalu An-Nu'man bin Salim perawi berikutnya yang mengambil hadis tersebut dari Amar bin Aus juga berkata semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Amar bin Aus aku tidak pernah meninggalkannya hadis riwayat muslim 1727 memaaf meskipun tidak ada riwayat khusus terjadinya perselisihan antara Ummu Habibah dengan Aisyah atau dengan madunya yang lain diantara istri-istri Rasulullah SAW namun hal tersebut tidak menghalanginya minta dimaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan mereka diriwayatkan oleh Aisyah dia berkata Ummu Habibah istri Rasulullah SAW memanggilku di akhir hayatnya dia berkata diantara kita sesama madu Rasulullah SAW kadang terjadi perselisihan semoga Allah mengampuni dan memaafkan semuanya dan aku halalkan atau maafkan bagimu dari semua itu Aisyah RA berkata engkau menggembirakanku semoga Allah membuatmu gembira kemudian dia memanggil Ummu Salamah dan berkata seperti itu pula Tabaqats Ibn Sa'ad 8100 Semoga bermanfaat sahabat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.